Intro Barang haram yang dimusnahkan dengan cara dimasukkan ke dalam rendaman air panas tersebut merupakan hasil dari penangkapan pada pekan lalu yaitu melalui pelabuhan tikus yang terdapat di desa Pelambung, Pongkar, kecamatan Tebing Karimun dengan tersangka membawa barang haram tersebut menggunakan speedboot bersama rekannya Umbud yang kini masih buron. Sebelum dilakukannya pemusnahan barang bukti berupa sabu seberat 3 kg lebih, telah dilakukannya tester atau dicoba keasliannya menggunakan alat. Setelah itu, barulah barang bukti sabu seluruhnya dimasukkan ke dalam air panas dan diaduk hingga larut di dalam air. Lalu dibuang ke tempat pembuangan air yang berada di samping Mapolres Karimun. Seusai melaksanakan pemusnahan narkotika jenis sabu seberat 3 kg, Kapolres Karimun menjelaskan bahwa kegiatan pemusnahan barang bukti sabu seberat 3 kg lebih ini merupakan hasil capaian penangkapan pada pekan lalu. Kita tadi sudah memusnahkan barang bukti narkotika sabu seberat kurang lebih 3 kg, 3 kg lebih sedikit sekian gram. Kemudian pemusnahan ini prosesnya tadi sudah kita lihat bersama-sama, kita sudah teskis tadi, warnanya biru, kita sudah menyaksikan semua. Kemudian setelah kita masukkan ke dalam air panas, kita buang dan kita juga menyaksikan semua sehingga semuanya tidak ada barang bukti yang tersisa. Pemusnahan barang bukti berupa sabu senilai 1,2 miliar tersebut sesuai SOP, yaitu pemusnahannya sendiri wajib dihadiri oleh pejabat terkait, diantaranya yaitu penyidik, penentut umum, jaksa, pengacara, jurnalis, serta tersangkanya sendiri. Kehadiran pihak-pihak tersebut dilakukan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan negara bahwa pemusnahan barang bukti sabu tersebut yang dilakukan Mapolres, khususnya jejaran sat narkoba Mapolres Karimun tersebut, sudah sesuai dengan prosedur. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Molana melaporkan.